KELUARGA BOSKYU KELUARGA BOSKYU Papa itu sekarang mau ke Pengamen kemarin Iya Atau mau ini kesana Ke Andara Mau cobain Saya coba deh Saya coba nanti kalau kamu udah nyampein Andara Cepat mungkin saya deh Mungkin saya bisa telepon sanfaknya Supaya suruh masuk Mau Tapi sayangnya gak bisa di situ No Tapi Kalau telepon ketemu rapinya Saat ini Pokoknya dia nyampe sanfak nanti whatsapp saya Ya Itu terakhir saya bisa bantuin Baru, oh udah ketemu Mbak Im Nah terus Dia bilang dia gak bisa dibantu Terus Ya coba aja lu kesini Kemarin saya kesini Cuman diusir sama sapang Ada siapa Nek? Ada yang nyari AA Siapa Nek? Jalku itu siapa Nek? Kamu udah lagi pergi? Ini udah bilang Gakusur pulang Ayo, siap-siap! Ya! Yang mana lo? Masuk sini ya! Sini! Makan dulu! Kenapa? Bungong dia Kenapa bongong? Kamu pikir saya di mana? Di sini apa? Kenapa bongong, Shay? Kenapa bongong? Kenapa bongong? Kamu duduk di sini? Sini apa? Coba mana? Kata Mbak Im, siapa namanya? Mas, siapa namanya? Mas Yulianto, duduk sini! Kamu masuk sini lho, akhirnya lho Masuk sini lho Ini duduk! Kamu ketemu Mbak Gergi lho Tapi rapi itu gak ada, rapinya harus cuti Sini susok Wah, Surya sampai bingung mau ambil posisi duduk di sebelah mana nih Bos Q Jadi, hari ini tadi Mbak Im telpon Sini duduk Sebenernya tadi udah pake kamu, saya kerjain ngajak Tadi Mbak Im telpon Tampaknya kemarin ada yang datang ngekantor, Mas Yulianto ya? Mas Yulianto, terus ngekantor Terus ngekantorin Gantor Mbak Im, nanti Bahwa gue mau ajak ke sana, kayak gitu Cerata lo dikerjain dulu ya, Pak Mas Yulianto Mas Yulianto Ya jadi mohon maaf kalo di depan sini kan Kalo gak ketang, emang Kalo di komple kan gitu Jadi kamu gak bisa setara kan Karena banyak-banyak temen-temen yang Ya kan kayakkan di rumahnya juga sama kan Bukan sebenernya bukan yang Gak ini pengen Di semua tempat tadi ya Kalo sebenernya bukan Cuma kayak mau artis Kayak salah beliri, yang rumahnya kayak gitu Tapi semua orang rumah lapan-lapan Pasti akan melakukan hal yang sama gitu Maksudnya Kalo gak kenal, gak ada janji Ya biasanya pasti Gak boleh Apalagi kalo rumahnya Seperti dia yang datengin banyak orang Pasti gak boleh sih Gitu Jadi mungkin ini memang bagian dari Takdir dikati Iya Coba cubit, Pok Gini Mas, kenapa ini? Dia ojol Yang kenal di sini Jad... Iya Tuh 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 im suruh surya buat nyanyiin lagu ciptaan dia ke gigi langsung lho judulnya deretan para artis kita dengerin yuk lagunya aku lihat engkau di layak cincang di deretan para artis saya inget nyanyi baik aku bilang kau yang waduh kata-kata Emat gila ini lah. Dia geli sendiri dia. Dodo mah. Kita semua. Kau lah Nagita. Artis tercinta. Membaktunya ini semakin berwarna. Kau lah yang terindah. Aduh. Wah, Surya emang keren banget ya, Bos Q. Bikin lirik lagunya. Kenapa harus Nagita? Kenapa? Dari banyak orang kenapa harus gigi? Banyak kita itu orang yang banyak. Kayaknya orangnya selalu gigi. Enak cicit. Masya Allah. Gimana ya? Maksudnya gak bosen-bosen kita buat dilihat ya. Masya Allah. Oh. Emang suka nonton gitu? Iya. Dari kapan suka nontonin? Iya, dari dulu lah. Mau di sini? Lalu dari sini. Oh, kenapa tuh? Lagunya ini udah berapa tahun bikinnya? Lagu ini? Kalau lagu ini itu sebenernya udah lama. Cuma kan cuma depannya doang yang saya bikin. Berapa tahun yang lalu? Berapa tahun? Udah 2016-an ya. 2016. 2016? Banyak yang nanya sama saya tuh katanya kamu buat lagu gigi sama Rafi itu kan dari 8 tahun yang lalu. Hah? Orang dia aja sama gigi gak berapa. Pak? 2000. Ini dia tahun ke-7? Tahun ke-7? Lalu itu kan lagunya itu saya bikin buat Almarut Olga. Iya benar. Berarti bener jawabannya iya. Oh gitu. Diganti sama dia namanya jadi Olga jadi gigi. Betul. Oh gitu. Karena ada di bawah komen tuh harus dijelasin. Karena saya sudah, gue udah memantau dia untuk jujur atau enggak sih. Pas di komen itu memang ada itu. Akhirnya kepikirannya juga. Maksudnya iya juga ya. Gue bilang. Akhirnya kemarin saya nanya ya. Ternyata dia bilang emang sebenarnya buat Olga sama Rafi. Tapi Olga nya gak ada. Baru itu. Ngefans sama Olga juga. Iya. Jadi awalnya tuh ngefans sama Rafi sama Olga gitu. Iya. Terus gak lama nikah-kahan sama Maggi. Kalau saya lihat. Kogi ini pas banget gitu. Iya. Tawa aja langsung. Tawa aja langsung. Ga bingung gitu. Mau apalagi tuh udah ketemu loh ini sama... Lo mau makan. Oh iya. Belum makan ya? Sialah. Nanti ada. Melokan. Nah, mau ngapain coba. Kupi makan tuh udah berapa mas? Satu. Satu. Tapi itu tigunya. Gelanggung. Coba ya aku suruh. Eh panggilan Allah nanti lo ngerika. Gigi sama Papa Baim mau ngetes Surya nih bos Q dengan suruh Lala buat ngajak ngobrol Surya pakai bahasa Lampung kalau benar orang Lampung bisa menjawab semuanya jadi jatah ke Jakarta dari hari apa? hari Jumat terus ke sini waktu itu kapan? Sabtu ya Sabtu ke sini terus seru pulang terus ke? 5 hari 5 hari berturut-turut baru di Jakarta 3 hari gak di ini? baru kemarin mungkin kamu salah satu yang beruntung lah istilahnya karena saya juga gak mau benar kata Gigi jangan sampai nonton nyontohin semuanya oh gak bukan ibaratnya karena kita soa-soaan karena kita apa-apa bukan tapi orang yang ibaratnya nih kalau masnya gitu ya disabung di rumah tiba-tiba ada orang yang gak dikenal terus gak janjian kan juga pasti kan bingung gitu pasti kan sama gitu semua orang aku rasa akan merasakan hal yang sama gitu misalnya ketemu belum janjian terus belum kenal belum janjian kan tak kenal sama keta sayang bukan? betuuu jadi ini jangan sampai jadi contoh suatu saat mungkin kalau misalnya ada yang pengen ketemu sama mbak iya mama aku sama Raffi mungkin ada rezekinya masing-masing nanti bener gak sih? mau ketemu di mana gak usah ke rumah tapi gitu kalau ke rumah itu takutnya mengganggu itu aja sih gak enak apalagi kan punya keluarga punya keluarga kan aku kebutuhan disini kan tinggal gak sendiri ya jadi ada mama kadang-kadang kadang-kadang ya kalau misalnya kayak gitu bukannya soal-soal ngebatas-batasin tapi alhamdulillah hari ini ketemu sama mas apa tuh mau namanya sih? Surya gua tau di kepala gua virus ya salah virus mas Suryanto Surya alhamdulillah ketemu terima kasih banyak mas Suryanto atas apresiasinya buat aku sampai dibikinin lagu sampai jauh-jauh datang dari Lampung ke Jakarta buat ketemu aku sama Raffi insya Allah nanti ketemu juga sama Raffi kalau pas lagi Raffi lagi di rumah tapi kebetulan tuh memang Raffi itu berangkat pagi pulangnya malam setiap hari ini aku gak ngada-ngada coba tanya anak-anak-anak malam mau kesini tapi jangan saya tanya dulu sama Raffi ya kan? ya kalau dia mau kalau kesini kalau kesini itu malam ya pokoknya nanti ya yang penting udah ketemu sama Gigi salah satu yang diidolakan ya makasih loh berarti udah lama nge-fans sama Raffi berarti udah lama banget? lama berapa lama? lama lama banget sampai karena ya Allah capek gitu malam gak bisa tidur masa? gak bisa tidur? dia itu mikirin iya gak sih iya Allah ya Allah jadi 2021 2020 akhir aku ngeyakinin diri gitu eh tunggu LAK sini LAK ini katanya orang Lampung fan sama BAKAK coba kamu aja kalau gak basa LAMPUNG LAK gak LAK coba bisa gak LAK saya kan ah di Lampung tuh gak semuanya orang Lampung semuanya orang Lampung banyak transfigurasi gitu kamu? orang LAMPUNG oh berarti bisa bahasa LAMPUNG bisa bahasa LAMPUNG ini juga orang Lampung sini dun Lampungnya mana? ah kataan kataan ke Dondong di Lampung ada kataan di Lampung ada kataan Dondong cari coba kamu mau asalnya mana aja ke awan iya emang Lampungnya ya kan? iya dun oh bisa oh bisa iya bisa aja coba kamu makan apa lagi udah makan dulu makannya tuh tapi gak tau kan oh bisa tapi emang aku liat dulu lah KTPnya ampuh jadi pak Didun ini katanya ngefans banget sama Rafi terus udah bikinin lagu buat Rafi sama buat gue coba nyanyinya buat Rafi biar Lala sama Didun denger coba nah iya ini yang lagu yang mana? Rafi Gigi Rafi Gigi aja yang tadi Gigi kan udah wehhh haah haah ah 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 bada ah 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 1-2-2-2 1-2-2-2 1-2-2-2 2-2-2-2 gila malah dia dia ke rumah gue gak terima di sini amin 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 ref 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 refnya ulang refnya Raffi Ahmad kau keren Artis yang paling besen Bikir semua orang jadi gemen Raffi Ahmad bermawan Ganteng dan gajuan tawang Baik hati Itu namanya Raffi Baik hati Itu namanya Raffi Baik hati Amin Gigi Gimana lah? Nilai dong nilai berapa sampai 10 Dari kedondong naik apa kesini? Jadi kan ada kedong tataan mas Kedondong ke kiri masuk Gak ada kendaraan umum Oh kedondong rumah dia Iya kedondong kan Itu gak ada kendaraan umum Tapi mobil bisa masuk Pastinya dianterin sama temen apa bawa kendaraan Dianterin Dianterin Kedondong dimana bro? Kedondong di Lampung Kedondong apa salah? Oh Jadi daerah rumah dia tuh gak ada Kalo naik bus Oh gak ada ya? Harus ke tataan dulu Sawat Oh Pasal orang sawat dia Kedondong sawat Dari tataan baru naik kendaraan umum Tapi sehari-hari berarti Gimana? Cari uangnya? Kadir cari belomu Buat dijual gitu Kedondong Ya kalo dapet gitu Terus Kadang bikin bata Gitu Ya apa aja Emang kenapa sih Emang cita-citanya Enggak pengen ketemu banget sih Itu kenapa Ekspektasinya tuh kenapa gitu Pengen ketemu tuh kenapa Terus sampe gak bisa tidur Kenapa gitu Kan Raffi tidak sespesial itu bro Kenapa gitu Kenapa gitu Kenapa gitu Kenapa ekspektasinya apa gitu Kalo sampe ketemu Raffi itu Gimana gitu Dia tuh orang biasa Saya orang biasa Siang wali Ini Pagi Bangun kiri tuh Beli lagi Siang Dia kalo di TV gitu loh kok Iya 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 Dia pagi nanti Dari situ saya Ketemu Ya kalo udah ketemu tuh Pengen apa gitu Pengen apa Kalo nanti ketemu nih sama Raffi nih Kan baru ketemu istrinya doang sama kerumahnya Kalo ketemu tuh pengen apa gitu Gimana sih Harus tau lah Harus tau lah Itu kan cita-cita Pengen ngasih ini loh Mas Ini loh aku Mas ini bu Gimana tau Nyimpen lagu ini Pengen ngasih ini Oh yang tadi mau di nyanyiin Semua orang gak hanya mimpi Kata saya Oh itu Kadang-kadang yang gini Ada beberapa misalnya Fans Raffi pengen ketebut Kenapa pengen foto bareng Pengen peluk Atau pengen Pengen bikin video Atau apa gitu Jadi kamu tuh jauh-jauh dari lagu Pengen nyanyiin Pengen lagu buat dia Gitu kan Keren Supaya cita-cita seseorang itu pasti terwujud kalo ada kemauan ya Ya pokoknya Ya kebanggaan orang kan pasti berbeda-beda Maksudnya kenang-kenang Ini mungkin satu kebanggaan Terima kasih banget Tapi balik lagi Kita Aku Raffi Emang kan cuma manusia ya Iya Jadi Ya Mau orang bilang sesempurna apa Juga pasti kita punya kesalahan Betul Punya kejelekan Terima kasih sudah mengapresiasi Kita Aku Raffi Itu Lu makan? Lu makan Makan aja dulu ya Saya bawa yang ke sini ya itu mie nya Makan-makan Iya ambil lah Oh lah lah Ambil lah Mau nasi ya? Nasi apa mie? Mie Heee Udah 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 ada makanannya bro Nasi aja Iya Nasi aja gak apa-apa Ini jika ucu Nanti saya ganti hari ini untuk Ini g**nya Eh Ojolnya ya Kan udah nganterin dia Saya minta kalo itu Iya dong Nanti saya ganti ya Cuman Pertanya TWICE Tengok 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 Tengok